Perayaan tahun baru Cina atau Imlek selalu identik dengan dodol keranjang. Nah biasanya pesanan kue keranjang selalu meningkat jelang Imlek. Di kota Tegal, Jawa Tengah, perajin kue keranjang pun kewalahan untuk memenuhi pesanan saat mendekati Imlek. Bahkan mereka mampu memproduksi kue keranjang hingga 2.500 pieces perharinya. Ya, inilah kesibukan para pekerja musiman jelang Hari Raya Imlek di salah satu industri rumahan kue keranjang milik Mindayani Windarjo yang berada di kota Tegal, Jawa Tengah. Guna memenuhi perpintaan dari sejumlah daerah seperti Bandung, Solo, Semarang, Jakarta dan Surabaya, Mindayani yang berusia 83 tahun ini terpaksa menambah jumlah karyawan menjadi 30 orang. Dirinya telah memproduksi kue keranjang sejak 40 tahun lalu. Dan produksi kue dodol keranjang ini biasanya mulai dilakukan sejak 3 pekan jelang Hari Raya Imlek. Dalam sehari, industri rumahan kue keranjang miliknya mencapai 2,5 hingga 4 kuintal adonan tepung ketan dan gula karamel cair atau sekitar 2.500 piece dalam sehari. Jumlah produksi semakin meningkat saat beberapa hari jelang perayaan Imlek yang biasanya mencapai 4.000 piece kue dodol keranjang. Proses pembuatan kue keranjang mulai dari adonan tepung ketan dan gula karamel cair, memasukkan adonan ke dalam cetakan, hingga mengkukus dalam oven besar selama 6 jam. Kue keranjang buatannya ini dijual seharga Rp25.000 hingga Rp25.000. Rp27.500 per kilogram yang berisi 4 piece atau 2 piece yang berukuran besar dan tergantung varian rasanya. Di sini terdapat varian rasa yang terdiri dari rasa original, coklat, framboers, dan pandan. Biasanya kue keranjang ini digunakan sebagai hantaran saat perayaan Imlek sebagai simbol keberkahan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ayus, Waporken.